hai 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 akan pokok lagi di JT kontraksen berangkat bertiga dengan maljana bagaskoro dan lebar otw kan ke JT waktu kita akan mengendalikan nyamuk malaria yang ada lagi pop area ekstray ya inilah kita melewati pasir burung pasir Zahara dan melewati padang pasir burung pasir atau burung bop sini ontanya tidak ada sekarang tertutup oleh lanjut bisa ke perjalanan dengan membeli mengendarai mobil bajer spot dan dilih hutan dan hutan di Papua banyak material-material yang terbukalai di jalan untuk selanjutnya kita akan melewati area burung pasir lagi satu pasir yang manfaat ini akan dipergunakan oleh proyek dengan pembangunan jalan di Papua Barat berbanyak bermacam banyak jenis pasir ada pasir halus dan pasir yang pikir untuk kebutuhan pembangunan di akses jalan proyek Papua Barat mobil lain dengan kecepatan 20 per jam 20 tidak boleh melampaui batas 20 per jam nah kita sudah nyampe di area dermanya di mana tempatnya tidak akan melampaui batas di depan kita ada pantai abad perjalanan bisa ada di pantai di pantai di pantai di pantai di pantai di pantai dan diiringi dengan kuara burung gagak di area di pantai dan kita dan koi-koi angin koi-koi di sore ini kami dan In setelah melakukan fogging di area di kontak dan di OOP di belakang kita ada sebuah kapal enkker Aktifitas di tengah laut offshore This is offshore Tengah laut Jadi kegiatan di offshore sana ada kegiatan Proses Kita cuma menikmati indahnya Nuansa sore sunset di area pantai Pantai ini mengingatkan saya Yang mana di pantai ini Seperti pantai Sukabumi Pantai Sukabumi Pelabuhan Ratu Atau pantai Minajaya Atau pantai Ujung Genteng Jadi kalau saya kangen dengan Pantai Sukabumi Saya akan mengunjungi Pantai DJT Construction Karena mirip-mirip Keindahannya mirip Yang lebih indah lagi adalah Sunsetnya ini Di pantai ada sunsetnya Karena tidak semua Pantai ada sunsetnya Di area project Di sini pantai project Seperti mirip di balik Jadi keindahannya sangat Pokoknya indah lah Pokoknya Selanjutnya kita mau nyaksikan video pogging Video pogging Yang dilakukan di area office Area store Dan area-area material Akses-akses Bahkan ini Area Koilet Mosola Yang banyak sering terjadi Populasi nyamuk malaria Semua kami lakukan Mengendarikan populasi nyamuk di area tersebut Agar Agar Semua pekerja Yang ada di area tersebut Aman dan nyaman Saat melakukan aktivitasnya Pekerjaan berlanjut ke area kontainer Kontainer dan disini banyak sekali tumpukan-tumpukan barang material-material Yang dijadikan sumber hindukan nyamuk Dan lanjut ke area workshop Workshop Welder Carpenter Area-area workshop Tempat pengelasan Dan lanjut ke area-area Ke bawah jembatan Akses Material Tempat material Kontainer Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat semua Yang telah menyaksikan video ini Salam Sukses Sehat selalu Terima kasih